Dia ini bukan Ustadz, Ustadz apa-apa yang mengaku Ustadz. Yang kedua, barusan saya melihat dan bertanya kepada yang bersangkutan, kamu siapa nama? Dia jawab, orang mana? Dia jawab. Saya tanya lagi, mesanren di mana? Di Al-Hidayah Bayongbong. Alamatnya di mana? Di Cinisti. Berarti bohong. Berarti bohong ya. Kalau Al-Hidayah di Bayongbong itu, dari Al-Hidayah 1 sampai Al-Hidayah 4 itu bukan di Cinisti, tapi di Nangoh Desa Panembong. Tapi dia mengatakan di Cinisti. Terus saya tanya, selama mesanren, belajar apa saja? Kitab apa saja? Bulu-bulu marom. Di usia berapa? Setelah keluar dari SMP itu bohong. Bulu-bulu marom itu tingkatan santri lebih tinggi gitu ya. Tetapi juga belum mengatakan, ngaji apa lagi? Saya tanya. Mengatakan Shafinah, kalau Shafinah wajar. Tapi disitu ada ungkapan yang bohong. Berarti dia tidak punya sanat keilmuan dalam agama. Tidak punya guru agama yang benar. Mungkin dia mengenal agama ini dari Google, dari apa, saya kurang tahu ya. Yang jelas tidak ada sanat keilmuan. Karena pernyataan beliau, saya simpulkan begitu. Terus saya tanya lagi, mohon maaf, saya bukan sombong. Saya aktif di organisasi Islam dari mulai tahun 90-an. Sampai saat ini menjadi Ketua UMUI, Ketua UMUI Kepengarut sudah 22. Mayoritas Ustadz disuruh wilayah Kepengarut kenal saya dan saya kenal beliau. Mereka. Dia tanya, saya tanya, kenal saya nggak? Nggak. Saya juga nggak kenal. Apalagi namanya, wajahnya juga nggak. Kesimpulan saya, dia ini bukan Ustadz. Ustadz apa-apa yang mengaku Ustadz. Jadi, oknum masyarakat yang mengaku Ustadz. Gitu. Ini harus dijelaskan oleh saya. Pernyataan saya ini bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar-dasar keilmuan. Ya, gitu. Maka, saya mau terhadap masyarakat, kalau mau menintipkan anaknya untuk diberikan pelajaran oleh Ustadz, harus selektif Ustadznya sana gaimuannya dari mana. Gitu kan? Jangan salah menintipkan anak untuk diberikan pelajaran kepada Ustadz yang aba-aba, nantinya bahaya. Maka, kan gitu, semacam yang terjadi satu. Itu harus, itu harus selektif. Harus selektif. Terima kasih. Pak Ketua MOI, saya ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Ketua. Pak Ketua, ada pertanyaan-pertanyaan. Langkahnya seperti apa, biar tidak terjadi lagi Ustadz-Ustadz Gadungan? Apa langkah MOI? Apakah ada sertifikasi? Ya, Pak Ketua MOI sudah lama memberikan edukasi terhadap masyarakat. Apakah langsung pengurus MOI itu sendiri atau liwat ormas-ormas Islam yang tergabung dengan MOI? Sebagaimana tadi saya sampaikan, harus selektif mencari guru untuk anak-anak ini. Itu satu. Yang kedua, pengawasan dari orang tua terhadap anak itu harus betul-betul seramaksimal. Nah, kalau belajar di sebuah pesantren, kalau istilahnya santri potok ya, kalau dulu ya, gitu kan. Paling berpahadab, langkahnya dengan orang tua, kan ya. Pengawasannya harus lebih maksimal, yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anaknya itu sendiri. Itu, ada sertifikasi atau verifikasi buat para ustadz? Saya rasa ini yang sudah digunakan oleh emak ya, dari mulai awal tahun 2000-an ya, untuk sertifikasi usaha. Tapi banyak yang menentang tidak mau. Saya rasa yang tidak mau itu tidak mumpuni tentang keilmuannya. Kalau yang mumpuni tentang keilmuannya agama, atau kenapa takut disertifikasi oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama disini, termasuk oleh MUI. Maka saya harapkan para ustadz ini harus mendapatkan sertifikat keustadzannya dari Kementerian Agama plus dari MUI. Apakah sebagai naib biasa, dari guru ngaji, jadi guru ngaji, jadi khotif dan sebagainya. Itu sangat penting, apalagi melihat perkembangan semacam ini di akhir-akhir ini. Untuk meminalisir ya Pak, ini apakah kan rata-rata korbannya kalau di Garut laki-laki ini Pak? Seperti yang di Cibatu, sekarang di Samarang, walaupun beda pelakunya. Cuman jika berkaca juga sama di Bandung, sama guru ngaji, apakah pemahaman terhadap seperti doktrin yang dikatakan oleh pelaku, misalkan bahwa pelakuan Sodomi itu halal, apakah masyarakat masih awam atau apa? Sodomi itu pelakuan set yang menyimpang, kalau bicara Sodomi. Tadi Pak Kasat mengadakan belum bisa dikatakan Sodomi ya, tapi ini ada pelakuan seks yang menyimpang, itu ya, itu tergantung kepada pelakunya itu sendiri, ada yang senang liwat belakang, ada yang senang liwat depan. Kan itu ya, yang lebih menjijikan adalah liwat belakang, itu, itu, yang sangat dikutuk oleh Allah. Betul nggak? Semacam pada waktu zaman Nabi, Lut dulu. Gitu kan, itu Sodomi semua, melakukan seks liwat belakang terhadap laki, antara laki dengan laki-laki. Sehingga terjadilah sebuah kutukan dari Allah yang maha dasar ditimpakan bumi ini terhadap pelaku-pelaku itu, sehingga musnah mati semua.